Halo semuanya, selamat datang di Mau Mereview. Hari ini kita bakal bahas sebuah game yang berhasil bikin saya gagal NNN. Jadi, mari kita ngebicarain tentang refleksia prototipe. Yap, seperti yang kalian lihat sendiri, saya kena jebakan datang buat senang tapi berakhir dengan mengenang. Well, gimana nggak? Begitu saya lihat cover sama game description-nya aja, kita sudah dijanjiin dating sim dengan Yuri Sin beserta Free Bubba. Pastilah saya coba mainin gamenya. Duh. Well, yes, di game ini kita diberi lumayan banyak A-tier waifu, tapi man, cerita yang berusaha disampaikan sama game dev-nya lebih nusuk daripada ibu-ibu rumah sebelah. Secara singkat, ini game kayak di DLC tapi kita buang semua bagian disturbing dan waifu-waifu cute moment-nya dan langsung aja ke bagian 4th World Break dating bersama Monika. Boleh dibilang, sempat kaget sih saya waktu baru mulai aja, kita sudah diberi 6 option cara kita bilang hello dan setiap option-nya pasti berakhir dengan 4th World Break dan flexing dari game dev-nya. Kalau setiap pilihan pasti berbeda-beda jawabannya dengan berbeda-beda routenya. Tapi karena rasa penasaran saya tentang game ini yang semakin besar, ya sudahlah saya nyobain main ini game. Awal-awal sih, yaa it's good, kita diberi existential crisis tentang si MC yang merasa kalau seluruh hidupnya cuma sekedar protagonis visual novel yang seluruh hidupnya ada untuk dicintai oleh kita dan waktu kita matiin gamenya mereka cuma hidup dalam kegelapan menunggu aja mereka atau menunggu waktu game mereka dibuka lagi. Tapi tenang aja kalau kalian gak suka yang terlalu deep-deep atau hal-hal yang terlalu dark, kita nanti di tengah gamenya bakal dikasih option tentang nanyain waifu tentang pansu yang mereka pakai. You know, dalam kehidupan semuanya tentang balance. Kita dikasih pertanyaan kenapa kita hidup, tapi di sisi lain jiwa monkey horny-horny kita juga harus diasa. Setelah kita diberi pembicaraan mendalam tentang kehidupan, nanti akhirnya kita bakal dating dan men. Di bagian ini boleh dibilang gamenya mulai kerasa serem, tapi masih dibikin neuron kesenangan saya berketar. Gamenya seakan-akan mengetahui tentang keinginan kita dan nebak-nebak apa yang sedang kita pikirkan. Jadinya selama dating sequence ini, firasat kalau komputer kita lagi diawasi dan ada orang yang ada di belakang kita lagi nyatetin setiap pilihan dan pikiran serta ucapan yang sedang kita alamin sangat-sangat strong. Ditambah lagi dengan suasana gamenya yang monoton menambahkan tingkat ketegangan dari gamenya. Yang nanti ada zooming gitu kan ke depan muka si Waifu, habis itu dia ngomong sesuatu, terus nanti kameranya semakin dekat dengan mukanya. Kita merinding gitu, takut ada jump scare. Dan untungnya, gak ada jump scare sih, walaupun saya sempat kaget sedikit. Manly, men. Gak boleh kaget. Kaget is for pussies. Tapi, mungkin saya takut gara-gara ceweknya ini kita cap sebagai Yandere, gak tau lagi ya pokoknya nanti di bagian dating gamenya jadi luar biasa serem. Intinya nanti di akhir dating kita bakal lanjut ke next chapter sambil kita di-kick dari gamenya, tapi begitu kita booting lanjut ke chapter berikutnya dengan cewek yang lain. Tapi, saya gak bakal bahas tentang ke depan-depannya, soalnya saya ingin kalian meng-experience seberapa besar mental damage breakdown yang bakal dikasih sama gamenya. Yang bisa saya bilang tentang akhir chapternya adalah, di final chapter bakal ada chapter yang ngasih kita tentang alasan mengapa cewek-cewek dan juga Waifu-Waifu yang di game ini bertingkah seperti yang mereka lakukan. Kayak contohnya si Yandere. Kenapa si Yandere terlalu obsesif? Dikarenakan cinta merupakan satu-satunya yang bikin ia merasa hidup dan satu-satunya yang ia ingin miliki dan ia bisa berikan ke orang lain. Soalnya selama ia hidup, ia cuma dapat omongan kasar dari orang lain dan intinya ia cuma pingin banget cinta dan berakhir dengan sangat-sangat obsesif. Dan boy, impact yang diberikan setelah the final chapter ini beneran lebih besar daripada dompet kalian waktu gajah di Genshin. Kayak gini loh, selama kita mainin ini game, kita bukan merasa kayak lagi mainin game, tapi lebih kerasa kayak ngomong ke orang asli. Dan efek itu berhasil didapatkan gara-gara game ini berhasil memanfaatkan fourth wall breaking-nya dengan sangat-sangat bagus. You know, di game horror biasanya fourth wall breaking ini dipakai buat, Buuh, wow, fourth wall breaking, aku ngobrol sama kalian, oh ini game tau, kalau ini game, buuh. Tapi di prototype refleksinya ini, fourth wall breaking-nya diciptakan biar kita seakan-akan bisa ngobrol dengan orang yang ada di balik layar. Kita lebih mengenal orang di balik layar tersebut, kita bisa mengetahui keraguan, ketakutan, dan setiap selu belunya bisa kita kenali. Jadinya kayak karakter yang dihadirkan di game ini kerasa bener-bener manusiawi. Dan waktu game ini selesai, semua masalahnya berhasil diselesaikan, dan waktunya kita untuk berpisah, luar biasa nyesek sih. Kita sudah jalanin perjalanan yang cukup panjang, habis itu kita di cat cut, and dah selesai gamenya, kalian gak bisa experience ini game lebih lanjut. Seakan-akan kita kayak berpisah sama temen kita gitu, temen sementara terus kita berpisah selamanya. Kita sudah berbicara dengan karakter yang sama dari satu jam terakhir, dan menuntun mereka dari tempat yang luar biasa kelam, menuju ke tempat yang bakal membuat ia menjadi lebih baik. Saya tahu kalau kebanyakan dari kalian gak bisa bahasa Inggris dan males membaca, tapi men, kalau kalian bener-bener suka visual novel, terus kalian suka anime gitu kan, saya jamin kalian pasti suka banget main ini game, Reflexia Prototype, it's a great game. Jelas banget kalau ini bakal jadi great game, soalnya ini game juga ditulis sama pengarang yang sama dari game Milk, Inside the Back of Milk, Inside the Back of Milk, Inside the Back of Milk, dan juga Milk, Outside the Back of Milk, Outside the Back of Milk, Outside the Back of Milk. Plus, katanya ini game bakal ada remake-nya, yang judulnya Reflexia Remake. Jadi, tompet saya sudah siap, dan tisu saya sudah siap. Dan itulah alasan kenapa saya gagal NNN di game ini. Bukan No Nuts November atau Non Stop Nuts November. Kalian mau main Reflexia Prototype. Dah gitu aja, dangke.